Last Night in Soho, ini film yang rilis di tahun 2021, ditulis dan disutradari oleh Edgar Wright. Dan sebelumnya cukup banyak yang bagus sih dari karyanya dia. Mulai dari Shaun of the Dead, terus ada Scott Pilgrim, sampai ke yang terakhir yang cukup, mungkin cukup banyak dikenal orang itu Baby Driver. Dan disini, kali ini dia masuk ke genre psychological thriller yang ada bumbu horornya. Ceritanya tentang Eloise, fashion designer yang mendapat kesempatan untuk belajar fashion ke London, menyewa kamar. Tapi ketika malam, ia bermimpi atau bisa dibilang terkoneksi dengan Sandy, seorang penyanyi pub di tahun 60-an. Jadi, gue akan bahas ini dari sisi yang non-spoilernya dulu ya, baru nanti ke bagian spoiler. Jadi, buat yang belum nonton, tetap aman, dan yang mau denger opini gue mengenai ending di film ini, itu ada di akhir video nanti. Eloise ini karakter yang bisa dibilang classy, traditional good girl sih. Dia dari pinggiran kota yang tiba-tiba pindah ke kota London, kota yang besar. Mungkin ada sedikit culture shocknya, bagaimana dia beradaptasi dengan anak-anak sumuran dia yang dari kota gitu, dan dengan segala perbedaan stylenya ya. Yang menurut gue cukup bertolak belakang dengan si Eloise ini. Dan setelah gue tonton film ini, menurut gue ini film yang sangat mengedepankan sisi psikologis ya gitu. Bagaimana seorang dengan masalah yang belum selesai, diberikan masalah baru yang menurut gue berada di area yang rada mirip. Dan gue gak akan spoil mengenai hal itu. Soalnya ini salah satu film yang punya banyak layer sih. Dan dari awal film kita udah ngeliat masalah si Eloise ini, dari sisi psikologis ya gitu. Bahkan mungkin sekitar 7 menitan di awal film. Dan semakin parah dengan adanya karakter Sandy ini, yang ia temui di mimpinya dia. Bagaimana batasan antara realitanya si Eloise ini semakin ngeblur. Salah satu hal yang gue suka di film ini itu transisinya antara Eloise dengan Sandy. Terutama di bagian dancingnya ya. Selain itu, cukup banyak lightingnya sih warna lampu-lampu neon di film ini. Yang lebih dominan oleh warna merah dan biru. Kalau merah itu lebih ke anger dan passion ya. Sedangkan biru itu lebih ke sadness. Dan setelah gue tonton, ya cukup masuk akal sih. Atau mungkin gue yang overthinking aja ya akan hal ini. Dan cukup banyak musik juga sepanjang film ini. Begitu gue denger, ini kan pertengahan film gue agak sadar oke. Ini ngingetin gue dengan style atau langsung ngingetin gue dengan James Gunn sih. Dan gue rasa cukup efektif juga ya di film ini. Untuk ngebantu ngebangun vibe di era 60-annya gitu. So, Last Night in Soho, menurut gue ini film yang cukup unik. Transisi bolak-balik antara 60-an dan zaman sekarang. Itu juga cukup seamless kalau menurut gue. Rekomen apa enggak? Kalau lo pengen nonton film yang lebih ke psikologis, gue sangat rekomen hal ini. Karena ini sangat bermain dengan mental. So, itu aja dari sisi yang non-spoiler. Dan sekarang gue akan masuk ke bagian spoilernya. Jadi buat yang belum nonton bisa close videonya. Dan akan gue mulai dalam 3, 2, 1. Jadi di bagian spoiler ini, bisa dibilang setelah gue nonton sih. Ini kan film yang thriller gitu. Dan fokus ke sisi psikologisnya dengan ada sedikit bumbu horror. Terutama di bagian akhir film ya setelah kita tahu apa yang terjadi sebenarnya. Dan seperti biasa sih kalau film-film thriller kayak gini yang jaman-jaman modern gitu. Gue ngerasa kayak lu harus masukin twist gitu di situ gitu. Dan menurut gue pas revealing si Sandy yang ternyata yang punya rumah itu gitu. Agak kurang shocking buat gue. Walaupun karakter si Sandy ini tetap bisa dibilang punya alasan kenapa dia melakukan semua hal ini. Dan emang udah dibangun juga sih dari awal film. Yang awalnya untuk jadi penyanyi, tapi akhirnya itu udah bukan fokusnya lagi. Tapi ada tujuan lainnya. Kesian dengan apa yang udah dia laluin gitu. Dan hasilnya ya seperti ini gitu. Terlalu banyak amarah di situ. Sedangkan kalau dari sisi karakter Eloise-nya ya. Kalau dari plot si Eloise ini, menurut gue ibunya agak sedikit kurang dibahas sih. Mungkin dari sisi durasi gak masuk. Dan kita cuma tahu kalau dia bunuh diri dan sempat ke London juga gitu. Yang awalnya gue kira mungkin ada sedikit hubungannya dengan filmnya di bagian akhir. Tapi ternyata lewat gitu aja. Ya, yang jelas capek banget sih jadi si Eloise ini. Karena di akhir film juga dia masih... Film ini selesai dengan masalahnya dia tuh masih ada di karakternya dia. Dari sisi halusinasinya. Atau mungkin bisa dibilang kalau sisi klinisnya itu masuk ke kategori skizofrenia kali ya. I think that's it. Ini pendapat gue mengenai last night in Soho. Thank you for watching. It's me, Patrick, signing off. Terima kasih. Terima kasih.